Intro Balik lagi sama gue Tio Nugroho Dan hari ini gue mau nge-review Samsung A01 Ini dia Samsungnya Untuk Samsungnya sendiri ini gue beli di harga 1,499 ribu Ini tuh gue beli di Shopee ya Untuk link pembeliannya nanti gue taro di bawah Dan untuk handphone-nya sendiri ini udah pernah gue unboxing di video sebelumnya Kalau ada yang mau pengen liat nih bisa di atas nih Untuk desainnya sendiri ini menurut gue ini tuh kayak jadul ya Kayak tahun lama gitu Tahun 2019 ini modelnya masih Infinity V Display Dan bodinya itu dia pake bodi plastik Warnanya sendiri itu dia matte Dan menurut gue itu warna matte itu keliatannya bagus gitu ya Walaupun gak bagus-bagus banget Tapi menurut gue itu udah cukup Pas diliat di belakangnya sendiri tuh dia nanti ada bekas cap lakan tangan Kalau ini ada cuman gak terlalu keliatan Karena dia bodinya matte Kita liat bagian depannya itu dia pake layar Infinity V Display Terus di bagian belakang itu dia ada speaker Nah yang gue heran ini bagian belakang kok speakernya adanya di belakang Harusnya kan biasanya tuh speaker tuh ada di bawah Kalau enggak di atas Untuk bahan bodinya sendiri dia pake plastik ya Menurut gue tuh plastik itu worth it-worth it aja sih Karena harganya ini masih 1,5 juta kembali seribu kali ya Fiturnya sendiri di Samsung A01 ini dia juga udah ada Face Recognition Ternyata itu bisa ngebuka handphonenya ini pake pengenalan wajah ya Di handphone ini juga udah ada jack audio 3,5mm Juga di handphone ini tuh dia udah ada radionya Jadi kalau kalian pas lagi bosen sama sosial media Kalian bisa tinggal colokin aja headsetnya tuh ke handphonenya Headsetnya ini juga berfungsi buat jadi antena ke si smartphone Misalnya nih kalian bosen sama sosial media atau sama Youtube Mending kalian dengerin radio aja Karena dia juga gak pake internet Tinggal colokin headset aja Kalian gak perlu download aplikasi Tinggal dengerin radio kayak biasanya aja Menurut saya di smartphone ini tuh yang paling kurang itu adalah Memorinya cuma 16GB Dan menurut saya itu kurang banget Kenapa? Karena di jaman sekarang itu aplikasi atau game itu Memorinya itu udah gede-gede banget Jadi misalnya kita download game aja nih Satu game PUBG aja itu bisa makan 2-3GB Itu kalau dikalikan itu paling download game itu paling cuma 4 Kalau gak 5 Itu juga udah mau full banget Jadi misalnya nih dapet memori 16GB Kepake buat sistemnya Memorinya itu tinggal tersisa cuma 12GB aja Jadi 12GB tuh buat foto, video, terus buat game itu menurut saya tuh kurang banget Jadi dia ada memori eksternalnya Jadi kita tuh bisa nambahin memorinya itu up to 5-12GB Dan menurut gue itu udah masalah udah terpecahkan lah Jadi kita bisa nambah budget lagi buat beli si memori Terus juga audionya itu dia udah pake Dolby Atmos Jadi misalnya kalau kalian pengen pake si Dolby Atmosnya ini Kalian harus colokin headset atau bluetooth speaker Biar suaranya tuh keluar Karena dari handphonenya sendiri itu dia gak mendukung Maksudnya dari speaker-nya itu dia gak mendukung suara Dolby Atmos Juga dia ada fitur selfie focus Yang bisa memburamkan bagian belakang kamera saat kita foto Kamera belakangnya juga ada depth sensor 2MP yang bisa bikin bokeh Oke lanjut ke sektor layarnya Menurut saya handphone harga 1 jutaan ini udah lumayan Untuk ukuran layar dia udah pake TFT HD Plus Lebarnya itu 5,7 inch 720 x 1520 pixel Dan untuk bagian dagunya menurut saya itu agak tebal Untuk bagian samping kanan itu sama aja sih tebal Cuman gak terlalu tebal Untuk atasnya juga tebal Samping kirinya juga tebal Tapi yang paling mengganggu tuh di bagian bawahnya tuh tebal banget Tips dari saya sih Saya paling pake gesture tuh yang swap gitu ya Kayak di iPhone Jadi biar layarnya tuh luas gitu Daripada pake gesture yang navigasi Oke lanjut di bagian pack-nya Nah dari spesifikasinya sendiri Dia udah pake Snapdragon 439 Yang diklaim mampu mengoptimalkan konsumsi baterai Tetapi lebih hemat daya RAM-nya itu dia ada 2GB Memory internalnya 16GB Kamera belakang yang paling atas ini Dia ada 13MP f2.2 Di bagian bawah itu ada 2MP depth camera f2.4 Dan bagian depan kameranya sendiri Dia ada 5MP f2.2 Baterainya sendiri dia udah pake 3000 mAh Terus juga dia udah One UI 2.0 Android 10 Masuk ke sektor suara Nah suaranya sendiri dia udah pake Dolby Atmos Tapi kalian tuh harus pake bluetooth speaker Atau headset ya Yang tadi saya udah bilang Soalnya tuh Kalo dari bawaan handphonenya tuh Dia gak keluar ya Dolby Atmos Menurut saya tuh suaranya tuh cempreng gitu Gak terlalu enak didengar Makanya saya sih rekomendasiin Kalo kalian mau dengerin suara di handphone ini Kalian tuh pake headset Kalo enggak bluetooth speaker Kita coba aja ya suaranya ya Lanjut dari performa gamingnya Nah menurut Oke lanjut dari performa gamingnya Nah menurut Saya Gaming di handphone ini tuh Kayak PUBG, Mobile Legends Terus Call of Duty Menurut saya tuh agak berat ya Karena RAMnya sendiri dia baru pake 2GB Dan memori internalnya dia 16GB Menurut saya tuh kurang ya Dari segi baterainya Yang 3000mAh ini Saya tuh nge-charge sehari tuh cuman sekali Soalnya saya pake tuh cuman buat sosial media Nge-youtube Terus foto-foto Nge-game juga sekali-kali Tapi kalo dipake buat game terus-terusan sih Menurut saya sih bakalan cepet abis ya Sama aja sih kayak handphone yang lain Kalo dipake buat game terus ya Lama-lama abis Tapi kalo cuman dipake buat foto, video Nge-share sosial media, Instagram, Twitter Itu sepemakaian saya itu cuman sehari ya Jadi sehari tuh saya charge Besoknya saya pake lagi Saya charge lagi Jadi baterainya itu cukup sampe 1 hari Nah buat nge-charge-nya sendiri Dia butuh 2,5 jam Dari 0 sampe 100% Soalnya dia dipaket pembeliannya itu Dia gak ada fast charging-nya ya Dari kepala bawaan charge-nya Jadi kalian harus beli fast charging-nya lagi Biar nge-charge-nya tuh agak cepet Nah untuk OS-nya sendiri Dia udah pake One UI 2.0 Android 10 Dari bawaan HP-nya tuh dia udah Speknya tuh udah kayak gitu Jadi kita gak perlu update OS-nya lagi Oke sekarang kita bahas di bagian kameranya Nah dari model kameranya itu Dia masih vertikal ya Masih lurus Kalo model sekarang kan tuh udah kotak-kotak Menurut saya sih Kenapa dibikin vertical tuh Karena kameranya tuh cuman 2 sama 1 flashing Jadi lurus aja itu udah cukup Kalo misalnya kameranya 4 itu dia bisa paling bikin kotak Atau bikin letter L Dari fast unlock-nya sendiri Dari kamera depannya ini Menurut saya tuh kurang ya Kalo dari penerangan yang cukup itu cepet Cuman gak cepet-cepet banget Tapi misalnya lingkungannya tuh gelap gitu Maksudnya penerangannya tuh gelap gitu Jadi dia itu gak bisa kebaca Fast recognition-nya itu dia harus terang ya Jadi biar muka kita tuh keliatan Katanya Samsung Galaxy A01 ini Menyasar generasi Z yang aktif di media sosial Generasi Z yang memiliki minat tinggi Menonton film, konten video Terus menyukai traveling Dan membagikan tempat-tempat baru Yang inspiratif di media sosial Menurut saya itu udah cukup Nah ini pas pengecekan di foto terang Foto low light Nah ini adalah pengetesan video Dari kamera Samsung A01 ini Yang bisa merekam di resolusi Full HD 1080p Di ukuran video 16 banding 9 Nah ini untuk pengetesan video Kamera belakang yang 13MP itu Nah gue pake itu Yang 1920x1080p Ini untuk videonya Videonya sendiri sih Gak stabil ya Ini untuk pengetesan Autofocusnya Nah ini gue coba Pengetesan video dari Kamera Samsung A01 Nah video ini gue pake Resolusi 16 banding 9 Nah dia pake 1920x1080p Ini dia hasilnya Ini untuk di dalam Ruangan ya Soalnya di dalam ruangan ini Gue juga pake lighting Jadi biar agak terang Untuk suaranya sendiri Kalian bisa nilai sendiri ya Dari suara Mikrofonnya Oke Jadi untuk fokusnya sendiri Itu harus di Dengan bantuan kita gitu Maksudnya Harus kita bantu Klik tuh baru Dia nemuin fokus ya Kalau gak kayak gitu Dia tuh nyari fokusnya tuh Agak lama Atau agak delay Nah untuk kesimpulannya Samsung Galaxy A01 ini Saya sih gak terlalu Rekomen ya Karena dari sektor RAM nya tuh Dia masih 2GB Terus juga Memori internalnya Dia itu masih pake 16GB Sosial media Atau ngegame Itu agak sedikit delay Karena RAM nya mungkin Penuhan ya Pas saya tutup tab Normal lagi Nah sedikit tips dari saya Kalau handphone ini udah lemot Langsung aja Kalian aktifin Fitur kurangin animasi Menurut saya Fitur itu tuh Udah cukup banget Buat bikin Cepet sedikit lah Tapi ini menurut saya ya Kalau handphone ini tuh Keluarnya Sebelum A10s Handphone ini tuh Udah worth it ya Soalnya kan harusnya itu Samsung ngeluarin HP Itu berada di Atasnya Angka mereka Kenapa Samsung itu ngeluarin A01 Kan harusnya A11 misalnya kan A11s Kenapa ini A01 Dia kan secara Angka aja Dia udah turun 9 angka Dan speknya sendiri Itu lebih rendah Dari A10s Tapi katanya Samsung itu dia A01 ini Upgrade-an dari J2 Prime Saya juga lebih recommended Handphone A10s ya Daripada A01 Soalnya Samsung A10s itu Baterainya lebih gede Terus ada Fingerprint sensor Ada Face recognition juga Kamera depannya lebih gede 3MP Jadi dia itu Harganya itu Rp 1.750.000 Itu saya lihat Di official Samsungnya Kalau menurut saya Handphone ini tuh Udah cukup Banget Dari Segi pasar Kenapa? Karena dari Generasi Z Itu udah cukup Terus aktif Di media sosial Itu udah cukup Buat nonton film Itu juga udah cukup Udah ada Dolby Atmos Untuk di bawah Travelling Jika dia Udah cukup Oke sekian aja Dari gue Tio Nugroho Kalau kalian suka Sama video ini Jangan lupa Di like Subscribe Channel ini Untuk kalian Yang masih Mau Ngeliat review Review gadget Dari gue Atau review Teknologi Dari gue Jangan lupa Tinggal link komen Kalau kalian mau Request Sesuatu Atau request Barang yang ingin Kita review Oke gitu aja dari gue Sampai ketemu Di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax